Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dewata Samudera di Omah Konin tentunya. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit tips buat teman-teman semua yang mau mudik tapi koninnya ditinggal di rumah. Jadi nanti gimana pengkondisiannya, caranya, dan menggunakan apa. Jadi sebelumnya saya sudah membuat video tentang pengkondisiannya. Jadi step-stepnya bahannya sudah saya siapkan kemarin. Sebelumnya saya sudah coba, uji coba ya. Saya sendiri memang tidak mudik, tapi saya coba menggunakan bahan botol aqua. Botolnya itu seperti ini. Jadi botolnya seperti ini. Gimana cara peletakannya dan pemasangannya? Nanti di next video ini akan saya berikan tutorialnya. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat juga. Oke sebelum saya masuk ke video tutorialnya, buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Caranya gampang banget. Tinggal klik tombol subscribe di sebelah kanan. Dan nyalakan loncengnya juga di sebelah kanan. Dan agar teman-teman mendapatkan notifikasi video-video terbaru ketika saya upload video terbaru. Dan buat teman-teman yang baru gabung, cek juga video-video saya yang lain karena banyak banget tips-tips tentang konin tentunya. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke video tutorialnya. Oke teman-teman, ini dia caranya. Di sini sudah saya siapkan 1 botol aqua besar ukuran 1 literan. 1,2 kalau nggak salah. Dan di sini sudah ada jeputnya ya. Nah, sistemnya sendiri ketika nanti air ini habis. Air ini habis, itu akan otomatis aqua ini akan mengisi terus sampai habis. Sampai nanti air yang di dalam botol ini udah habis. Dan perkiraan sih, kira-kira ya 5 harian cukup. Jadi, ini hanya saya prediksi sekitar 5 hari aja. Mungkin kalau teman-teman yang mau mudi sampai seminggu, ya kemungkinan masih bisa. Nanti ditambah dengan air-air yang lainnya. Dan untuk jeputnya sendiri, kalau jeputnya sendiri, saya kurang tahu bagaimana konin teman-teman di rumah. Karena setiap konin saya perhatikan, dia kalau minum beda-beda ya. Minum beda-beda. Ada yang sehari bisa habis, ada yang 2 hari, 3 hari. Tergantung lagi nanti teman-teman pakannya apa. Nah, kalau misalnya saya tuh, saya pakai nektar yang kental banget. Jadi, nanti kalau untuk nektar yang kental, bisa menggunakan, bisa pakai sekitar 4 atau 5 cepuk. Katakanlah di sini, nanti di sana, terus di pojok sini, lalu di sini, di belakang sini, atau nanti ditambah lagi di sini. Artinya, untuk cepuk, cepuk, bahkan, di berbanyak juga, 5. Katakanlah, 1 cepuk itu, 1 cepuk bisa 2 hari. Berarti, kalau 5 cepuk, sekitar 10 hari. Nah, jadi kita harus estimasi juga ya, teman-teman. Kita harus estimasi. Dan untuk rotonya, ya 1 cepuk aja, nggak masalah. 1 cepuk besar, itu nanti habisnya kapan, ya nggak masalah. Karena yang terpenting adalah, kone itu harus makan, minum nektar itu, sama air ini. Karena, sangat penting sekali, kalau sampai nanti nggak minum, bisa mati. Apalagi ditinggal pulang kampung. Oke, ini dia. Untuk alat-alatnya sendiri, ini ada aqua, ada kabel T, 2 ya, di bawah sama di atas. Nanti teman-teman bisa modif sendiri, mau pakai apa, pakai tali pun juga bisa. Botol aqua-nya juga yang agak lebih besar lagi, atau lebih kecil. Menyesuaikan, berapa lama teman-teman pulang kampung. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Ini dia, mungkin teman-teman bisa, lihat lagi, ini ya. Nih, nanti di sini, kone ini minum, air habis, dan botol ini akan mengisi secara otomatis. Nih, seperti ini. Ini ya, itu. Coba saya goncang-goncangan ya, airnya. Nanti, ini ya. Nah, dia akan mengisi lagi. Tuh, ya kan. Ketika air habis, dia akan mengisi lagi secara otomatis. Oke, teman-teman. Itu tadi adalah video tutorialnya, secara pengkondisiannya. Mudah-mudahan, teman-teman yang mau mudik jadi nggak bingung lagi, oke. Nggak was-was lagi, dan udah saya buktikan itu bisa bertahan 3-5 hari. Tapi, kone ini tidak mandi ya. Saya nggak ngeliat kone ini mandi. Cuman, mungkin saja dia bisa mandi dengan space yang kecil. Tapi, menurut saya sih nggak masalah. Yang kita khawatirkan adalah ketika kone itu tidak dapat minuman. Dan jangan lupa untuk cepuk makannya, itu teman-teman juga harus pikirkan lagi. Karena itu teman-teman yang tahu, teman-teman yang bisa menakar gimana burung teman-teman minum. Jadi, setiap kone ini kan beda ya. Ada yang minum banyak, ada yang minumnya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu boros juga. Jadi, nanti disesuaikan saja. Tapi, untuk wanti-wanti, untuk mengantisipasi, berikan bisa 5-6 cepuk nektar ya. Jadi, dipertimbangkan lagi. Dan jangan lupa, buat kone ini yang ditinggal, jangan dikerodong. Supaya tetap terang ya. Jadi, kalau gelap kan kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Takutnya nanti kone ini kepanasan atau apa. Dan kalau bisa, diletakkan di tempat yang benar-benar aman, nyaman. Oke? Jangan sampai ada ular, jangan sampai ada tikus atau kucing. Jadi, diperhatikan lagi di sekitar ruangan tersebut. Oke, jadi itu adalah sedikit tips dari saya. Mudah-mudahan membantu buat teman-teman yang mengalami kebingungan ya, ketika akan mudik nanti. Dan bertemu senak keluarga di kampung. Dan ada juga pertanyaan yang gimana kalau dibawa mudiknya. Kalau dibawa mudik sih nggak begitu susah banget, tinggal dicangking aja. Kalau motor, tinggal dibawa pakai motor. Tapi kalau mobil, tinggal dibawa pakai mobil. Kalau saya pribadi, saya sedikit cerita ya. Kalau saya pribadi, waktu saya pulang dari Denpasar ke Jogja, pakai bis, itu pernah juga saya pakai, saya bawa dua burung, pakai sang car lovebird itu. Saya taruh di belakang, di kursi belakang. Jadi, nggak masalah. Dan, yang penting, apa namanya, komunikasi sama kernet dan supir. Gitu. Tinggal dimasuk. Untuk pakannya tetap diberi. Pakannya diberikan juga. Dan minumannya pakai, dikasihin kapas gitu. Dicepuk mandi, kasih kapas. Jadi, kayak semi ada airnya gitu. Keroto tetap masukin. Dan kalau bisa, kerodongnya hitam. Atau agak tebal ya. Karena dingin sekali di dalam bis itu. Ini saya sedikit cerita di dalam bis ya. Kalau mobil, saya kurang tahu. Kalau motor juga saya kurang tahu, karena nggak pernah. yang saya pernah alami itu ya. Yang saya pernah lakukan adalah menggunakan bis. Oke. Mungkin itu aja video tips dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton channel saya terus. Dan, terima kasih juga buat teman-teman yang baru gabung. Selamat datang. Jangan bosen-bosen untuk support channel ini. Karena nanti di channel ini akan memberikan giveaway. sebuah baju omah konin yang akan diberikan secara acak. Tapi nanti tunggu informasi dari saya. Pantengin terus channel ini. Oke, terima kasih banyak. Semoga teman-teman sehat semua. Dan buat teman-teman yang mudik, saya ucapkan hati-hati di jalan. Semoga bertemu dengan sanak keluarga. dan bisa berkumpul bersama. Terima kasih. Salam konin nusantara dan salam kicomania nusantara. Mantap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!